Pembesar warga di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan menyerbu lokasi pasar murah yang dikelar oleh Dinas Perindustrian dan Pedagangan Setempat menjelang Natal dan Tahun Baru. Di pasar murah, kebanyakan warga menyerbu lapak beras murah dari pulok yang dijual Rp10.000 per kilogram. Bertempat di halaman parkir Pasar Bukit Sulap, Kota Lubuklinggau. Pada minggu, ratusan warga dari berbagai kelurahan yang ada di Kota Lubuklinggau menyerbu pasar murah ini. Di lokasi pasar murah disediakan sejumlah kebutuhan sehari-hari. Yang dijual dengan harga murah seperti telur ayam ras, dijual seharga Rp41.000 per karpetnya yang berisi 30 butir telur. Serta cabai merah, serta cabai rawit yang dijual Rp32.000 per kilogram. Dalam operasi pasar murah ini warga yang datang kebanyakan membeli beras dari pulok seharga Rp10.000 per kilogram. Di mana setiap kepala keluarga masing-masing bisa membeli sebanyak 10 kilogram seharga Rp100.000. Harga beras ini jauh lebih murah dipandingkan dengan harga di pasaran saat ini, yang telah mencapai Rp14.000 per kilogram. Rp100.000 per kilogram. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.